Hai teachers, welcome back in Accidental Teachers channel bersama saya, Misari Accidental Teachers Jika Anda baru pertama kali mengunjungi channel ini, perkenalkan nama saya, Misari, dan saya seorang educators Dan di channel ini kita akan membahas berbagai hal, mulai dari bagaimana penggunaan teknologi di dalam kelas Maupun berbagai hal yang inspiring educators Nah, untuk teman-teman pendidik, jika kalian punya ide yang mau kita bahas di sini, kuih, tinggal komen di bawah Kali ini saya ingin mengajak teman-teman pendidik semua untuk membuat game di WorldWall Nah, pasti beberapa teman-teman pendidik sudah tahu ya apa itu WorldWall Tapi bagi teman-teman pendidik yang belum tahu apa itu WorldWall Hmm, itu makanya di sini Misari hadir untuk bisa sama-sama kita explore apa itu WorldWall Nah, WorldWall ini merupakan satu platform yang dibuat Platform? Satu platform yang bisa kita gunakan untuk membuat games Lagi-lagi untuk membuat games Nah, menariknya WorldWall ini sudah digunakan atau sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Dan kita bisa menggunakan versi gratisannya Nah, dan tidak main-main loh Untuk versi gratisnya sendiri, mereka sudah menyediakan 18 template yang bisa kita gunakan Untuk mempersonalisasi games terhadap pelajaran kita Jadi kita bisa membuat pelajaran kita dalam bentuk games Untuk membantu anak-anak pendidik mereview pelajaran mereka Dengan cara yang menyenangkan Dan tidak main-main juga template yang mereka sediakan Itu merupakan permainan yang sangat menyenangkan Misalnya crossword atau teka-teki silang Kemudian ada games matching atau mencocokkan dan lain sebagainya Nah, tidak usah lama-lama langsung saja kita buat games sendiri di WorldWall Yuk! Untuk bisa membuat satu games di WorldWall Kita bisa langsung buka saja WorldWall.net Kemudian nanti akan didirect ke landing page-nya yang ini Seperti ini Nah, langsung saja kita mau buat activity Yang pertama pasti langsung masuk saja ke akun kita Kita buat akun di sini Bisa menggunakan akun email Ataupun kita bisa menggunakan secara manual Yaitu memasukkan nama, kemudian biodata, dan mendaftar Nah, beberapa fitur yang ada di WorldWall Yang pertama yaitu Home Ya, Home itu merupakan landing page atau berandanya di sini Kemudian features Di features ini merupakan halaman yang menampilkan apa saja keuntungan dari menggunakan WorldWall Misalnya, dia interaktif dan juga dapat di print Namun, aktivitas di sini dapat di print jika kita mengupgrade ke anggotaan kita menjadi premium atau pro Kemudian kita juga bisa menggunakan atau membuat berbagai permainan dengan menggunakan template yang sudah disediakan di sini Dan kita bisa men-switching template Nanti akan kita pelajari switching template di video selanjutnya ya Kemudian ada edit any activity Kemudian kita bisa menggunakan tema dan pilihan yang ada di WorldWall ini Selanjutnya, kita bisa juga menggunakan link atau membuat link dari permainan kita tersebut Dan membagikannya ke anak didik gitu Nah, yang ini juga kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru lain Dari permainan yang sudah kita buat ya Dan bisa juga kita embed atau kita sertakan Kita masukkan ke website kita Ke blog kita Ataupun ke platform Belajar jarak jauh sekolah kita Seperti itu Di community Di sini merupakan kumpulan dari games-games yang sudah dibuat guru-guru lain Tetapi, jika kita ingin memasukkan games kita ke dalam community Pastikan bahwa games yang kita buat itu tidak terkunci Karena nantinya akan ada dua pilihan Apakah games kita mau dikunci Yaitu digunakan secara pribadi Atau bisa kita share ke pengguna lain Nah, seperti ini kita bisa menggunakan permainan-permainan yang sudah dibuat oleh pengguna lain Kemudian nantinya kita bisa bagikan juga ke anak didik Seperti itu Nah, di kolom my activities Di sini merupakan permainan yang sudah kita buat Nah, sebenarnya untuk akun yang ini Ini merupakan akun yang saya buat untuk contoh Supaya teman-teman pendidik bisa mengikuti step-by-step cara membuat aktivitas di world wall Ini ada salah satu contoh permainannya Nah, ini bisa kita klik dulu Kemudian di sini kita bisa main Ini contohnya salah satu permainan yang dibuat kemarin Oke, ini mengelompokkan hewan darat air dan udara Ini gampang saja Kita bisa lihat Kita hanya tinggal memindahkan si merah ini Dengan mengklik kiri-kanan Kalau misalnya pakai handphone itu lebih gampang ya Tinggal di direct saja Nah, kalau yang ini kita bisa Ini karena di komputer kita bisa Cari Kita bisa pakai kursor Oke, jawabannya benar seperti itu Nah, nantinya ini akan ada di semua Semua hasilnya akan ada di my result Contohnya ini ada 81 orang yang sudah mainkan Kita mau lihat resultnya Nah Nah, ini dia resultnya Dari Semua yang memainkan permainan ini Maka saya bisa mengidentifikasi Distribusi nilainya Kemudian Correct or incorrect by questions Jadi kita bisa lihat Kira-kira pertanyaan mana Yang sering salah Yang sering salah Yang dilakukan oleh peserta didik Nah, dari sini kita bisa lihat ya Yang correct answer Jawaban yang benar itu warna biru Sedangkan yang abu-abu ini Tidak benar Ya, jadi disini dia Nah, yang tidak ada jawabannya Yang di atas Jadi kita bisa lihat dari data ini Bahwa pertanyaan nomor dua Paling banyak salahnya Jadi kalau kita bisa buat ini Untuk evaluasi Kita bisa mengevaluasi Kira-kira pertanyaan mana nih Yang paling sering salah Berarti materinya agak sulit Nah, ini ada leaderboardnya Leaderboard ini merupakan Nama-nama peserta Di leaderboard ini Bisa kita lihat Disini ada rankingnya Jadi siapa yang paling cepat Dan juga skornya yang paling tinggi Ini ada banyak ya Mantapkan pendidiknya Ini ada sekitar 61 orang Jadi ini bisa kita kecilin aja Supaya enak ngeliatnya Dan ini adalah result by questions Jumlah benar salahnya Dan lain sebagainya Jadi disini juga kita Bisa mengidentifikasi nih Kira-kira pertanyaan mana Yang tidak benar Yang banyak tidak benarnya gitu Disini kita tadi seperti Tabulasi tadi yang di atas ya Dia 3 disini nomor 2 pertanyaannya Kemudian ini adalah hasil Berdasarkan murid-muridnya gitu Jadi mulai dari satu nama Berapa banyak benar Berapa banyak tidak benar Dan waktu yang diperlukan Untuk menjawabnya Seperti itu Jadi kita bisa lihat Ini kalau kita bandingkan Dengan quizzes dan kahut Ini hampir sama ya Hanya saja nanti kita lihat Ada banyak sekali template Yang disediakan oleh world wall ini Langsung aja kita create activity Kita create Kita klik create activity Nah disini kita lihat Ada 18 template Yang bisa kita gunakan secara gratis Ini dia Ada 18 Kemudian disini Kita bisa langsung Di pro template ini Ini adalah template yang disediakan Kalau kita upgrade ke pro Kalau misalnya teman-teman mau Nah ini tidak begitu mahal sih Sebulan sekitar 30 ribu Untuk yang sedikit Yang tetap Yang untuk unlimited ya Untuk unlimited work Tapi kalau misalnya mau pakai Yang di bawah ini Dia sekitar 56 ribu rupiah Sedangkan template yang saya gunakan Sebagai contoh ini Merupakan template basic Langsung aja kita buat Satu permainan dari sini Satu permainan disini Saya akan buat permainannya Yaitu Maze Chase Langsung saja kita klik Nah disini saya sudah buat Salah satu contoh permainan ya Ketika kita sudah buat Maze Chase Baik itu Template yang manapun Basicnya Biasanya Mereka sudah menyediakan Template Dan kita tinggal Mengisi saja Jadi Disini ada Activity title Kita buat judulnya Disini saya buat judulnya By the way Ini merupakan Konten Isi konten Dari permainan Yang sudah saya buat Sebelumnya teman-teman Jadi Saya hanya ingin menunjukkan Apa saja yang Kita harus isi Di dalam template-nya Supaya penjelasannya Juga lebih cepat ya Nah Activity title Ini judulnya Judul dari permainan ini Kemudian instruction Kita bisa buat instruksi Dari permainan ini Dimana instruksinya Mau kita buat Misalnya disini Saya buat Tunjukkan dimana Hewan berikut tinggal Nah Untuk Miss Chase ini Dia ada Pilihannya Gitu Ada gajah Disini pertanyaannya Pertanyaannya Saya kan Botnya Tunjukkan dimana Hewan berikut tinggal Saya buat gajah Kemudian disini Saya bisa tambahkan Gajah Gambar gajah Atau kalau misalnya Mau di remove Bisa Kita pilih gajah Yang lain Permainannya Ada banyak Ini bisa tinggal Dimasukin Nah Ini gambar gajah Nah ini juga Darat Air Dan udara Disini Kita bisa juga Masukin gambar Supaya mungkin Untuk anak kelas-kelas kecil Bisa lebih memahami Apa itu darat Apa itu Air dan udara Tapi disini Tidak usah saya buat Karena kayaknya Kurang cocok Gambar-gambarnya Dan jangan lupa juga Untuk pencentang Jawaban yang benarnya Karena gajah di darat Maka saya akan klik Darat gitu Supaya kita tahu Jawabannya yang tepat Yang mana Ya kemudian Anda bisa memasukkan Berbagai Pertanyaan juga Nah disini Saya sertakan Disini saya buat Empat pertanyaan saja Nah kemudian Setelah kita buat Seperti ini Kita bisa klik Done Oke Nah di klik Done ini Setelah di klik Done Jadilah masuk Dia ke sini Nah disini Contoh permainannya Bisa kita lihat Seperti ini ya Yang tadi juga sih Ini contoh permainan Yang tadi Kita bisa langsung Aja Pause Pause Bisa masukkan ke Mana Ini Pause Ini Padahal hewan Hewan apa Gitu Oke Masuk Langsung di Kursor kiri kanan Aja Oke Nah Selanjutnya Di bawahnya Ada Ada option ya Option ini Merupakan Pilihan Atau kita setting Kembali permainan kita Misalnya timer Apakah kita Menyediakan timer Waktu dia mau Masuk Atau kalau Non Timernya juga bisa Kita mau Menghitung Count up 1 2 3 4 5 Atau countdown 5 3 5 4 3 2 1 Kemudian Leafs ini Merupakan kesempatan Jadi kalau misalnya Dia Apa namanya Ininya mati ya Apa sih namanya Kalau mati Misalnya ini Ketemu alien Seperti ini Maka dia akan Sorry Maka dia akan mati nih Seperti ini dia mati Nah akan ada Kesempatan lagi Jadi Leafsnya itu Merupakan kesempatan Yang kita berikan Disini 3 kali Bisa juga 0 Bisa juga kita Buat unlimited Seperti itu ya Kemudian tingkat Kesulitannya juga Bisa berubah-berubah Kalau ini tingkat Kesulitannya 3 Kita misalnya Mau buat 7 Maka Akan tampil Seperti ini Dia start again Maka Akan lebih sulit Seperti itu Nah Kita mulai ya Ini maka Dia bisa jadi Aliennya lebih cepat Atau Kitanya yang Ini dia Jadi ini Tingkat kesulitan 7 Wah harus lari Lebih cepat Jadi sepertinya Aliennya lebih cepat Disini Kemudian kita bisa Shuffle question order Ini bisa pertanyaannya Ya pertanyaannya itu Bisa di Shuffle Atau diacak Dan Di akhir Permainan Kita mau menunjukkan Jawabannya atau tidak Itu terserah Mau dicentang atau tidak Kemudian ini Leaderboardnya Kita bisa buat Leaderboardnya juga Disini Ada optionnya Kita mau Tampilkan atau tidak Kemudian ukuran Leaderboardnya Mau top 3 Atau Mau sampai top 40 Nah Kalau misalnya Di duplikasi Apakah kita Mengizinkan Nama-namanya Juga di duplikasi Atau hanya Menunjukkan Nilai yang paling Tinggi saja Pada setiap Nama Jadi kalau misalnya Namanya Misalnya saya Menggunakan nama Sari Kemudian yang lainnya Ada menggunakan Sari Apakah kita izinkan Atau tidak Atau hanya Menunjukkan Yang Satu nama Seperti itu Atau menunjukkan Nama terbaik Untuk setiap Nama Oke Nah Demikian Kemudian Setelah kita Buat Kita tinggal Share Disini kita klik Share Nah Kemudian Kita bisa make public Kalau kita mau make public Disini kita bisa juga Setting Age bandnya Jadi Usianya Rentang usianya Mata pelajarannya Kemudian topiknya Kemudian kita bisa publish Dan permainan ini Nantinya akan Masuk ke My community Tapi kalau kita mau Pakai private Kita tinggal buat Sebagai set assignment Sebagai murid-murid Ya Untuk Sebagai murid-murid Untuk murid-murid Set assignment Set assignment ini Kita bisa Juga mengatur Apakah Masukkan nama Kemudian Apakah Anonymous Ya Tapi saya lebih memilih Masukkan nama Kemudian Kalau mau dibuat deadline Juga bisa Kalau tidak Mau dibuat deadline Juga bisa Dan di akhir permainan Apakah kita mau menunjukkan Jawaban dari Quiz ini Atau Kita mau Menunjukkan Leaderboardnya Atau Kita mengizinkan Si pemain itu Untuk start again Artinya bermain kembali Nah setelah kita Masukkan seperti ini Nah saya biasanya Tidak buat start again Jadi saya hanya Mengizinkan mereka Untuk main sekali saja Ya kemudian Start Nanti kita akan Diberikan linknya Linknya ini Yang kita Bagikan kepada Peserta didik Dan bisa kita Bagikan di Facebook Bisa Twitter Google Classroom Kemudian ini ada Email Ataupun embed Di blog Seperti itu Dan tinggal di copy Kemudian done Jadi Kalau kita mau lihat Hasilnya Nanti kembali lagi Kita ke my result Ya seperti yang Saya tunjukkan tadi Kemudian Hasilnya akan tampak Seperti ini Seperti itu Kira-kira Nah untuk Fitur-fitur selanjutnya Akan saya jelaskan Di video selanjutnya Ya Gimana Tidak susah bukan Nah tentunya World World Pasti akan Sangat membantu kita Di dalam kelas Untuk menyampaikan Pelajaran kita Dengan baik Kepada anak didik Tentunya Dengan cara Dan metode Yang menyenangkan Itu saja Untuk video kali ini Jika teman-teman pendidik Merasa video kali ini Bermanfaat Silahkan share Ke teman pendidik lainnya Jangan lupa juga Untuk di subscribe Di like Dan juga komen Di bawah kira-kira Apalagi yang mau kita bahas Di accidental teacher channel Dan jika teman-teman pendidik Juga tertarik Untuk bergabung Bersama kami Di komunitas pendidik Pembelajar Silahkan Bergabung Dengan cara Follow At Marsyajar Di Instagram Di sana nanti Teman-teman pendidik Akan mendapatkan Informasi terbaru Mengenai pelatihan Ataupun event-event Yang diadakan Oleh Marsyajar Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Tetap semangat Mengajar ya Bye Terima kasih telah menonton